Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dada Channel review mainan suka-suka Di kesempatan kali ini gue akan unboxing mainan SAF Vigo Arts dari Kamen Rider Gaim Sebelumnya gue sudah nge-review Kamen Rider Gaim Kamen Rider Bravo Dan sekarang ada satu lagi bisa dibilang Ini karakter dengan personality yang paling gue suka gitu ya Di antara Rider-Rider Gaim yang ada Jadi siapa dia? Langsung saja Ini dia, Kamen Rider Baron Ini dia, Kamen Rider Baron Banana Arm Oke, jadi Kamen Rider Baron ini Bisa gue bilang jadi salah satu Kamen Rider favorit gue Bukan dari bentuknya, tapi secara personality Udah, ini ngapain sih? Mekan pisang terus Jadi secara personality, si Kaito Kumon itu Gimana ya? Gue tuh suka karakter yang Sebenernya dia tuh baik, tapi gengsi Untuk menunjukkan kebaikannya Jadi sampai episode akhir pun dia terlihat cool Kayak mau bantu, tapi dia nggak mau keliatan Kalau dia tuh ngebantu gitu Dia menutupi dengan seolah-olah Ini demi kepentingan dia Padahal dia mau ngebantu orang lain gitu Gitu lah pokoknya, kurang lebihnya ya Dan ini dia packagingnya geng Secara template sama persis Dengan SI Figure Arts Kamen Rider Gaim lainnya Langsung aja kita lihat secara dekat Di bagian atasnya ada logo SI Figure Arts Lalu ada logo Kamen Rider Gaim Dan disini bentuknya Windows Tapi bulat gitu ya, nice Ada tulisan karakternya Kamen Rider Baron Banana Arms Dan disini ada foto figure-nya ya Ini foto mainannya Lalu ada logo Toy Company Ada logo Samachination dan Bandai Di samping ada logo SI Figure Arts Tulisan Kamen Rider Baron Banana Arms Dan ini logo Kamen Rider Baronnya On the other side mirip-mirip Bagian atasnya sama persis Kayak yang bagian samping Bawahnya legal stuff, not interested Dan di bagian belakangnya ada beberapa foto yang sudah dipostokan ya Lalu ada logo SI Figure Arts Lalu ada tulisan Simple Style and Heroic Action as usual Dan ini ada kayak detail mukanya ya Nanti akan kita lihat lebih lanjut Di bagian bawahnya La 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 Bahasa Jepang nggak ngerti Dan ini kayaknya warning sih ya Ini tulisan warning So itu tadi detail box-nya Sekarang langsung aja kita masukin di box beracun Setuju nggak? Setuju dong Let's go! So guys Ini dia SI Figure Arts Kamen Rider Baron Banana Arms Jadi sudah kita lihat tadi ya Box-nya Langsung aja kita lihat isinya seperti apa Yang pertama Saya dapat manual paper Oke Dan ini dia aksesorisnya Ada beberapa patangan dan ada senjatanya Langsung kita lihat secara detail So kita lihat secara detail dari atas dulu Wow Ini emang ganteng banget ya Si pisang Walaupun sebenarnya gue agak keganggu Sama konsep pisang ini ya Nggak sinkron kanan-kiri Tapi yaudahlah Apalagi yang bagian gede ini agak gengges ya Cuma ini masih lumayan bisa diterima Ini detail mukanya seperti yang di box tadi ya Kelihatan ada heksagon di antara garis-garis ini Nice banget Keren sekali ya Kita lihat dari belakang seperti ini Detail perutnya juga Oke ini tangannya Dan ini beltnya Eh wait Ini pisangnya mana ya Mana ini pisangnya nih Bentar gue cari Cari dulu Cari dulu Oke ini dicek Nggak ada Terus sempat Gua cek di foto detail pas lelangannya juga nggak ada Ini ya Foto detail lelangannya Kalau dilihat Emang ternyata udah nggak ada nih Si pisangnya nih Di keterangannya SAF Baron Banana Arms BIB mulus lengkap Anj** What? Hah yaudahlah Bang Ternyata pisangnya nggak ada Sem** Anj** Oke coba kalau gue pinjem Dari Karakter lain Bisa nggak ya Harusnya sama ya Karena dia Mostly beltnya sama Bisa-bisa aja sih Kalau pinjem Punya temennya ya Oke lah Yaudahlah ya Misalnya di foto Bisa ganti-gantian Sebel juga gue sih Anj** Oke oke ini pelajaran juga Buat temen-temen Biar lebih Apa Detail ya Kalau ngeliat Barang dagangan Atau ikut lelangan Whatever it is Walaupun sudah ditulis Keterangannya mulus Terus dikasih Foto Barang aslinya tuh Bener-bener harus Di Perhatiin baik-baik Cuman ini Dia juga kurang detail Ternyata fotonya ya Masih dilapisin Plastik nikanya gitu Jadi nggak Bener-bener Foto kayak gini Gitu kan Jadi nggak keliatan nih Sininya anj** Astagfirullah 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 Oke 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 Ikhlas 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 ya Ikhlas ya Mohon bersabar Ini ujian Ujian dari Allah Anj** Lanjut Smart Oke ini di bagian pahanya Ada details lagi Kayak perinan gitu ya Tapi Oke Kakinya Nice Ini Bagian sole sepatunya Ada logo Baronnya disini Oke Overall Bagus Sempurna Masih mulus Catnya Tidak ada luntur Cuman bagian Ininya aja nih Anj** Bagian beltnya Oke Dapet aksesori senjata Ini detailnya juga nice Bentuknya cukup lucu ya Ini kayak kulit pisang Lagi dikupas Apa sih Ini temen-temen Detailsnya Oke Cukup nice ya Ada Sculpt kecil Di bagian sininya tuh Kalau diperhatikan Ada beberapa Miss paint ternyata ya Ini ada titik hijau Disini Bleber Terus ini gue liat Ada kuning tuh ya Oke Ternyata tidak terlalu Oke juga Untuk paintingnya Ini gripnya ada Sculpt lagi Kecil-kecil Keren Dan lagi-lagi ada Miss paint Lalu ini dapet Aksesoris tambahannya Jadi pedangnya ini Bisa dicopot Dan diganti Ini lagi attack mode Gitu kali ya Lagi Kayak lebih maju Pedangnya Ini tadinya segini Terus jadi maju Sring Gitu Lalu dapet lock sheet Yang sedang tertutup Seperti ini Alright Nice juga ya Oke Ini ada sedikit scope juga I like it a lot Keren banget Dapet sepasang tangan Posonya sih Lagi megang senjata gitu Jadi seperti ini kali ya Langsung gue coba Eh anjir mental Mana tuh Nah Seperti ini ya Lalu sepasang tangan Kayak Ya untuk pose-pose Hands in gitu Terus yang ini Satu kayaknya lagi pegang Lock sheet kali ya Kayak gini Nah perfect ya Lagi megang lock sheet Nice banget Keren-keren Oke Dapet sepasang tangan Mengepal Lalu dapet sepasang tangan Lagi Oh ini pose yang Hands in tadi nih Temennya nih Kanan kirinya ya Tuh Dan ini yang lagi megang lock sheet Baiklah Next Langsung gue mau cobain Artikulasi Dari kepala dulu Harusnya bisa 360 derajat Iya Tidak masalah Ini agak ganggu ya Menengok ke atas Segini Menengok ke bawah Cukup maksimal Nice Ini armornya bisa goyang Seperti ini pastinya Ya Biar dia bisa Membantu pergerakan tangan Nih tangan maksimal Segini Oke Lalu ada bicepsnya As usual Dan ternyata nih Sepertinya sudah agak luntur guys Keliatannya ya Double twin sempurna Seperti ini Untuk tangannya bisa diputar Pastinya As usual Dengan mainan-mainan kebanyakan Bisa ke atas ke bawah juga Oke Di bicepsnya bisa kanan-kiri sedikit Ke belakang dan ke depan juga sedikit Dan pinggangnya bisa Diputer Oke Sudah agak keras ya Tidak bisa diputer Kakinya maksimal segini Di pahanya ada Artikulasi tuh Bisa digeser-geser sedikit Menendang ke depan Menendang ke belakang Lututnya maksimal segini Untuk kakinya bisa diputer Oke Bisa ke atas Ada artikulasi lagi Di ujung kaki Ada artikulasi lagi Di ujung kaki Dan Ke bawahnya segini jauh Overall artikulasi Masih cukup aman Cuman Pas gue mainin gitu ya Baru berasa Chatnya sudah lengket Ini emang mainan lama Tahun 2014 Ya lumayan lah Udah 5 tahun lebih So Ternyata Sudah cukup lengket guys Dan ini perbandingan Dengan beberapa Kamen Rider Teman sejawat Dari series yang sama Sama-sama Tukang buah Kamen Rider buah Ryugen Gaim Dan Bravo So Sepertinya gue tinggal Butuh beli Zangetsu ya Tapi gue bingung nih Zangetsunya yang versi Original Atau yang Zangetsu Shin Dan harus pilih salah satu Karena Terbatas dengan budget guys Menurut kalian Worth it yang mana? Zangetsu Original Atau Zangetsu Shin? Coba komen di bawah Di Instagram sih Gue udah sempet voting juga Cuman gue mau lihat nih Anak-anak Youtube Gimana nih pendapatnya ya? Dan ini dia yang ditunggu-tunggu Perbandingan dengan S.A.F.I. Vigo Art 5-2 S.A.Renual Kamen Rider Bang Dikit Wih Kamen Rider pisang nih Bang Sebentar bang Topan dulu bang Agam Topan Topan Nah ini Maaf Nih Gue ajak temen gue nih So gengs Itu tadi review S.A.F. Kamen Rider Baron Keluaran Bandai S.A.F Vigo Art Wow Emang nih Detail dan Desain Kamen Rider Gaim Ini keren-keren ya Secara detail Semuanya Outstanding Mantap banget Walaupun temanya Cukup unik Yaitu buah Tapi bisa digarap Dengan baik Secara desain Cerita Dan Karakter Pokoknya Lengkap banget deh Kamen Rider Gaim Jadi masuk Top 5 List Kamen Rider Favorit gue nih Untuk mainan ini Bisa gue kasih skor 8,7 Ya Karena emang Keren sih Detailnya ajib Sesuai dengan Di film Skor dari kalian berapa Langsung aja Komen di bawah So guys Terima kasih sudah menonton Review ini Semoga bermanfaat Bisa jadi bahan teman-teman Mau mulai koleksi Mainan ini Atau sekedar nostalgia saja Tidak apa-apa Terima kasih sudah support Dan jadi bagian keluarga kecil Dari channel Agam Dadap Akhir kata Sampai ketemu di review berikutnya Bang Agam pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Jangan lupa Jaga kesehatan Sering-sering makan buah Jangan lupa Lika Terima kasih.